Selain Reza Artamevia, beberapa minggu terakhir setidaknya dua musisi ditangkap polisi karena kasus narkoba. Mantan drummer BIP, Jakah Hidayat, terjerat narkoba jenis sabu sedangkan drummer Jerok, Anton Rudi Kelces, ditangkap karena menggunakan ganja. Mantan drummer BIP, Jakah Hidayat, ditangkap petugas satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Jakah ditangkap bersama seorang rekannya di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, Jakah Hidayat menggunakan sabu sejak tahun 2002 dan sempat berhenti, namun kembali menggunakan barang haram tersebut sejak dua bulan lalu. Saya sebagai musisi mau menyampaikan maaf sebesar-besarnya dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti, ini tidak baik dan untuk kesehatan juga tidak baik. Set menangkap Jakah dan rekannya, polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip sabu, 0,34 gram dan dua unit handphone. Akibat berbuatannya jaga di jarat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pinana maksimal 20 tahun pejara dan dana maksimal 10 miliar rupiah. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sementara untuk TSKJH diketahui sejak sudah semenjak tahun 2002 menggunakan narkotika jenis sabu ini. Namun sempat berhenti menggunakan narkotika dan mulai aktif kembali sekitar dua bulan yang lalu. Sebelumnya drummer Benji Rock Anton Rudikaljes bersama tiga rekannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kabit Humas Pol Damitrujaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, sebagian dari kru Jirok yang ditangkap merupakan pemasok narkoba, sementara drummer Jirok ditangkap sebagai pengguna. Terkait penangkapan ini, drummer Benji Rock meminta maaf kepada keluarga dan kerabatnya. Anton juga berpesan agar pengguna narkoba berhenti menggunakan barang haram tersebut. Dari penangkapan, polisi menyita barang bukti ganja sebanyak satu kilogram lebih. Kepat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!